Halo, selamat datang di Terjemah Henuk. Kali ini kita menerjemahkan buku bahasa Inggris kelas 9, halaman 207-209. Nah, ini dia terjemahannya. Pada percakapan di bawah, beberapa turis yang pernah ke Indonesia membicarakan tentang beberapa seni, karya seni dari Indonesia. Mari kita baca percakapannya bersama-sama. Ucapkan kalimat-kalimat si pembicara itu dengan keras, jelas, dan benar. Yang pertama, diulangi setelah diucapkan oleh guru. Jadi setelah guru mengucapkan, baru kalian mengucapkan. Nah, ini dia percakapannya. Ini hadiah yang sangat luar biasa yang diberikan kepada saya oleh teman saya. Bagaimana menurutmu? Wah, terlihat sangat bagus. Apa namanya? Apakah terbuat dari Indonesia? Ya, saya dibuat, diberikan oleh seorang teman dari Indonesia. Barang ini disebut dengan angklung. Angklung adalah sebuah instrumen musik dari budaya Sunda di Jawa Barat. Angklung ini terbuat dari bambu. Ini digunakan tidak hanya untuk musik tradisional, tetapi juga untuk musik modern. Nah, itu yang pertama. Kain ini terlihat bagus atau indah ya. Apakah dibuat di Indonesia? Ya, ini adalah kain tradisional dari Batak. Dari budaya Batak. Culture ya. Kain ini disebut dengan ulos. Atau bisa juga diartikan dengan namanya ulos. Nah, bagaimana menggunakannya? Dan kapan? Kain ini dipakai oleh laki-laki dan perempuan pada acara-acara resmi. Ceremonial events ini adalah acara-acara resmi. Seperti pernikahan dan upacara pemakaman. Biasanya diselempang ya. Diletakkan di satu bahu. Terkadang juga digunakan untuk menutup kedua bahu. Nah, seperti ini. Ini worn to cover both shoulders namanya. Terbuat dari apa? Atau apa bahannya? Ini terbuat dari benang katun. Dan ditenun menggunakan tangan. Saya memperoleh oleh-oleh yang luar biasa ini ketika saya bekerja di Papua tahun kemarin. Saya menyukainya. Apakah itu? Apakah itu sebuah tas atau keranjang? Ini adalah sebuah tas yang disebut dengan noken. Ya, dibuat di Papua. Terlihat kuat. Terbuat dari apa? Ini terbuat dari apa? Nah, ini terbuat dari serat kayu atau serat daun. Tas ini sangat besar dan talinya sangat panjang. Bagaimana kamu membawanya? Secara tradisional ditaruh, digantung di kepala ya. Di kepala untuk membawa berbagai macam benda. Noken ini, noken yang saya punya sekarang digantung di dinding kantor. Ya, di dinding kantor. Saya melihatnya sebagai sebuah simbol atas kerja keras. Nah, lanjut. Payung ini terlihat sangat artistik. Saya menyukai dekorasi bunga yang berwarna-warni di sana. Nah, apakah itu kesenian atau karya seni Indonesia? Ya, mereka disebut... Ya, payung ini disebut payung geulis atau payung cantik. Ya, mereka payung ini dibuat di Tasik Malaya, Provinsi Jawa Barat. Bagai apa bahan-bahannya, ya. Mereka payung ini terbuat dari kertas polos yang tahan air atau kain. Ya, gambar-gambar, gambar-gambar bunga yang warna-warni ini dilukis atau di jalin, ya. Tunggu. Di sulam, ya. Di sulam di bagian luar dari payung ini. Luar biasa. Nah, itulah terjemahan dari buku kelas 9, ya. Bahasa Inggris, halaman 207 sampai 209. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Mudah-mudahan bermanfaat. Diskusikan sama teman dan guru. Sampai jumpa.